Nah, ini dia yang tadi ibu jelaskan Bilangan satuannya ada di depan Wahidun Kemudian bilangan keluhannya ada di akhir Isyuna Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah Alhamdulillah Kuji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT Kemudian mari sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Allahumma salli Allah sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Nah, baik karena ibu semuanya Hari ini ibu akan mengajarkan anda ibu semuanya Belajaran bahasa Arab Baik Nah, sebelum kita memasuki ke pembelajaran kita hari ini Ibu ingin terlebih dahulu Ananda ibu semuanya untuk beristikfat Ya, ikuti ibu ya Ibu ingin terlebih dahulu Ibu ingin terlebih dahulu Terakhir kalinya Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah Nah, semoga dengan bacaan istikfat tadi Hati kita disucikan Hati kita disucikan, dibersihkan dari semua godaan sektan Ya Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini Ya Judulnya adalah Al-A'l Ya Judulnya adalah Masih sama dengan minggu kemarin Ya Sebelum kita masuk ke materinya Nah, ibu ingin terlebih dahulu Kembali menceritakan Tentang turunnya Ayat Al-Quran Ya Ayat Al-Quran diturunkan pada tempoh 22 tahun 2 bulan 22 hari Pada malam 17 Ramadan Atau setelah kelahiran Nabi Ya Sampai 9 Zulhijjah Atau 10 Hijriah Nah Di cerita tadi Anak-anak ibu pasti sudah mendengarkan Bilangan Satuan Puluhan Dan Belasan Nah Minggu kemarin Kita telah belajar Tentang Bilangan Satuan Dan Belasan Insya Allah Hari ini Kita akan belajar Tentang Bilangan Satuan Puluhan Nah Sebelum kita memasuki Kebilangan Satuan Dan Puluhan Ibu mau Anak-anak ibu semuanya Berhitung dari 1 sampai 10 Terlebih dahulu Ayo sama-sama 1 2 1 2 3 Wahidun 1 Isnani 2 Salasaton 3 Aba'aton 4 Khasaton 5 Siktaton 6 Saba'aton 7 Samani'aton 8 Tis'aton 9 Asyaratun 10 Nah Itu dia tadi Bilangan Satuan Ingat ya Kita belajar hari ini Tentang Satuan Dan Puluhan Kemarin Ibu sudah menyebutkan 20 Dalam bahasa Arabnya Adalah Ada yang mesti ingat Tidak? Kalau tidak ingat lagi Ibu ingin Mengingatkan Kembali 20 adalah Isruna Perhatikan Bacaannya adalah Isruna Baik Al-alqid ma'nani Kulu jamaatan Isruna Malatan sederhani Isruna Oke Apa ini tadi? 20 Baik Nah Sekarang Kita akan Masuk ke dalam Bilangan Satuan Dan Puluhan Kita mulai Dari Bilangan Satuan 21 Sebelumnya Ibu ingin Menjelaskan Terlebih dahulu Didengarkan Baik-baik Ya 21 Kalau Dalam Bahasa Arab Bilangan Satuannya Berada Di Paling Depan Kemudian Bilangan Puluhannya Berada Di Paling Belakang Ya Contohnya 21 Berarti Bilangan Satuannya Yang di Depan Yaitu Wah Hidun Ya Bilangan Satuannya Yaitu Wah Hidun Kemudian Bilangan Puluhannya Adalah Ishruna Ya Seperti ini Anak-anak Ibu Nah Ini dia Yang tadi Ibu jelaskan Bilangan Satuannya Ada di Depan Wah Hidun Kemudian Bilangan Puluhannya Ada di Akhir Ishruna Nah Ini dia Yang disebut Bilangan Puluhan Dua puluh Satu Ya Tahap Toid Al-an Hidbanani Puluh Jamaatan Wah Hidun Wa Ishruna Merotan Saniatan Wah Hidun Wa Ishruna Nah Paham ya Sekarang Kita Ke Contoh Yang selanjutnya Sekarang Dua puluh Dua Ingat ya Angka Satuannya Berada Di Paling Depan Ini dia Ithun Nami Wa Ishruna Nah Mana Bilangan Satuannya Nah Ibu Bilangan Satuannya Ada di Ithun Oke Aksan Tunjanya Bilangan Puluhannya Ada di Akhir Yaitu Ishruna Oke Fahim Tum Ya Nah Sekarang Ithun Nani Puluh Jamaatan Ithun Nani Wa Ishruna Oke Ini untuk Bilangan Satuan Puluhan Yaitu Dua puluh Ya Sekarang Kita Masuki Ke Materi Yang Ke Angka Tiga puluh Ya Angka Tiga puluh Adalah Salah Sunah Ya Salah Sunah Nah Ini adalah Angka Tiga puluh Oke Al-an Isba' Nani Kulu Jamaatan Salah Sunah Meratan Saniatan Salah Sunah Oke Cukra Raksan Tum Ingat Ini Tiga puluh Kemudian Ini adalah Contoh Dari Puluhan Yang Ke Angka Tiga puluh Tiga puluh Satu Ibu mulai Dari Tiga puluh Satu Masih sama Dengan yang Sebelumnya Ya Angka Satuan Berada Di Paling Depan Dan Angka Puluhan Di Akhir Nah Ini dia Ini Adalah Wahidun Wasala Funa Wahidun Wasala Funa Ini adalah Angka Tiga puluh Satu Nah Paham ya Teh Al-an Isba' Nani Puluh Jamaatan Wahidun Wasala Funa Oke Satu Kemudian Sekarang Kita Masuki Ke Bilangan Satuan Puluhan Dimulai Dari Angka Tiga puluh Tiga Ya Nah Ibu Tadi Sudah Menjelaskan Cara Menyebutkan Angka Satuan Puluhan Dalam Bahasa Arah Ayo Siapa Yang Bisa Ancungkan Tangannya Ananda Soli Dan Soli Ha Oke Asal Nah Jadi Kalau Tiga puluh Tiga Yaitu Ingat Satuan Kalau Tiga Apa Besarapnya Salah Satun Berarti Kalau Tiga puluh Tiga Nah Ini dia Nah Ini dia Ini adalah Salah Satun Wasalah Fumunah Nah Perhatikan Sekali lagi Ibu Jelaskan Ibu Ulangi Salah Satun Wasalah Fumunah Nah Paham Ya Toid Al-an Isma'ani Kuluh Jama'atan Salah Satun Wasalah Fumunah Baik Ananda Semuanya Mpinter Sekali ya Kelas 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 Sekarang Kemudian Kita Masuki Ke Bilangan Satu Puluhan Yaitu Empat Puluh Ibu mau tanya Terlebih dahulu Empat Bahasa Arabnya Apa Ayo Siapa yang Bisa Ya Kakak Silahkan Apa Bahasa Arabnya Empat Arbakatun Akses Ya Ufti Ya Jadi Empat Bahasa Arabnya Adalah Arbakatun Kemudian Bu Kalau Empat Puluh Apa Empat Puluh Yaitu Nah Ini dia Perhatikan Ayo Bacaannya Apa Bacaannya Adalah Al-Bauna Nah Ibu ulang Sekali Lagi Al-Bauna Oke Oke Iba'ni Puluh Jama'atan Ar-Bauna Merata Sehatnya Ar-Bauna Nah Akses Tuh Jami'an Kemudian Sekarang Kita Memasuki Ke Angka Yang Belum Ibu sebutkan Dari tadi Yaitu Apa ya Ada yang Tahu Enggak Enam Enam Bahasa Arabnya Ada yang Tahu Pasti Sudah Tahu Anand Danya Semua Enam Adalah Sip Tatum Berarti Kalau Empat Puluh Enam 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 Di awal Empat Puluh Enam Di akhir Yaitu Sip Tatum Wa'ar Bauna Nanti Sip Tatum Wa'ar Bauna Ini Adalah Bilaman Satuan Puluhan Yang Empat Puluh Enam Ya Ananda Ibu Semuanya Oke Al-an Iqba' Nani Puluh Jama'atan Sip Tatum Wa'ar Bauna Asatum Jami'an Nah Ini dia Untuk yang terakhir Kalinya Sebelumnya Ibu mau Bertanya Setelah Bilaman Empat Setelah Empat Puluh Sembilan Bilaman Apa Ananda Ibu Semuanya Pasti Sudah Tau Kan Setelah Empat Puluh Sembilan Adalah Lima Puluh Nah Lima Lima Bahasa Rapnya Apa Homs Satun Berarti Kalau Lima Puluh Adalah Homsunah Perhatikan Lima Lima Puluh Adalah Homsunah Baik It Maknani Kuluh Jama'atan Homsunah Meratan Seniatan Homsunah Nah Bilaman Seterusnya Apa Ingat Kuncinya Adalah Bilaman Satuan Tetap Selalu Berada Di Awal Kalimat Dan Bilaman Puluhan Yang Berada Di Akhir Kalimat Nah Baik Ananda Ibu Semuanya Setelah Kita Belajar Ibu Ingin Memberikan Dua Tugas Kepada Ananda Ibu Semuanya Tugas Yang Pertama Adalah Ananda Tuliskan Ke Buku Ananda Masing-masing Yang Sudah Ibu Jelaskan Tadi Nomor Beserta Bahasa Arabnya Paham Ya Contoh Misalnya 31 Ananda Tulis Dengan Bahasa Indonesia 31 Kemudian Disertai Bahasa Arabnya Ya Naya Tugas Yang Kedua Adalah Ananda Ibu Semuanya Menghap Aduh Ibu Banyak Sekali Dari 20 Sampai 50 Banyak Ya Ibu Ringankan Menjadi 20 Sampai 30 Saja Ibu Depan Akan Kita Lanjutkan Lagi Ya Ananda Ibu Semuanya Nah Alhamdulillah Sudah Berakhir Pembelajaran Kita Hari Ini Semoga Apa yang Ibu Jelaskan Hari Ini Bisa Ananda Gunakan Untuk Kehidupan Sehari-hari Ya Kemudian Sesuai Dengan Kisah Turunnya Al-Quran Yang Telah Ibu Bacakan Tadi Ananda Bisa Selalu Mengingat Bahwa Al-Quran Turunnya Dalam Tempoh 22 Tahun 2 Bulan 22 Hari Pada Malam 17 Ramadhan Atau Setelah Kelahiran Nabi Tahun 9 Zulhijjah Atau 10 Hijriah Ya Toi Ananda Ibu Semua Ibu Minta Maaf Jika Ada Kesalahan Dalam Mengucapkan Kata Kita Tutup Pembelajaran Kita Hari Ini Dengan Bacaan Doa Faratul Majlis Ayo Semua Angkat Tangannya Subhanatallah Humma Wabiham Dika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilai Tayyip Syukran Ala Ikhtimamikum Afiru Alkul Laku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ilalikah Anwar Anwar Alkul Terima kasih.